Intro A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadin rasulullah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa asuhabihi ajma'in La hawla wa la quwata Illa billahi al-aniyyil azim Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakana abduh an iyakana sada'in Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayirin ma'ububi alayhim Labbu al-dina amin Qalu subhanaka la ilbalana Illama alamtana Innaka untal alimul hakim Rabbi syirahli sodri Wayassirli amri Wahlul uqtata min lisan Yafqahu qawli Rabbana zidna ilma Warzukna fahma Waj'alna minas sholihin Amin ya Rabbil alamin Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Saya cakluk tidak lupa mengucapkan Taqabbal allahu minna wa minkum taqabbal ya garim Mohon maaf Lahir dan batin Dalam kesempatan kali ini Dimana Adalah hari raya Idul Fitri Apapun yang telah Saya sampaikan Jika ada sesuatu Yang merupakan kezoliman Atau yang tidak berkenan Saya aturkan Sekali lagi Mohon maaf Lahir dan batin Dan semoga Kita diberi Kesehatan Keselamatan Barokah dan manfaat Dan juga diberi Kesempatan Untuk bisa bertemu Dengan Ramadan Di tahun Yang akan datang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Baiklah Mari kita lanjutkan Ngaji kita Ya ini Ngaji kitab Hujah Alisunna wal jamaah Dimana Kemarin Ramadan Sudah kita ngaji Semua Dan tinggal Satu bab Ya ini Tentang Bab tawassul Yang merupakan Sesuai dengan Keterangan Di dalam Tulisan ini Wayalihi Bayanu tawassuli Bil ambiya Iwal awliya Iwassolihain Likad ratisa Ili na'an Huziya Datan minal faqiri Qala bima Fatahallahu Ala qalbihi Bayanu tawassuli Ini adalah Keterangan Bab tentang Tawassul Ya ini Menggunakan Lantaran Ya berlantaran Ya Menjadikan sesuatu Sebagai lantaran Menuju Allah Yang mana Tawassul ini Adalah Tawassul Dengan lantaran Para nabi Dengan kemuliaan Para awliya Dengan Kemuliaan Para solehin Bab ini Sengaja Dikemukakan Atau disukuhkan Adalah Karena Banyaknya Yang Memohon agar Ditambahkan Bab ini Yang mana Ini adalah Tambahan Dari al-faqir Yang ini Sebagai masyadi Semoga Kita semua Mendapatkan Banyak Manfaat Dan Barokah Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah Dengan lantaran Dengan lantaran Dengan lantaran Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Ataupun Selain beliau Termasuk Para nabi Yang lain Ataupun Para wali Dan juga Orang-orang Solihin Orang-orang Yang soleh Hukumnya Adalah Jais Atau Boleh Bahkan Disunnahkan Tawasul Itu Berlantaran Wahua Bi makna Do'ai Wasu'ali Minallahu Ta'ala Bijahihim Ladaihi Wattawajuhi Ilayhi Bi hurmatihim Indahu Tawasul Ialah Do'a Permohonan Ataupun Permintaan Kepada Allah Dengan Memakai Lantaran Dengan Memakai Lantaran Kehormatan Atau Kedudukan Kemuliaan Orang-orang Yang mulia Di sisi Allah Dengan Menghadap Kepada Allah Berlantaran Kehormatan Atau Kemuliaan Mereka Di sisi Allah Itulah Tawasul Jadi Kita Memohon Ya Allah Saya Mohon Limpahkanlah Rezki Yang Barokah Yang Banyak Yang Bermanfaat Dengan Kebenaran Dan Kemuliaan Baginda Rasulullah Dan Juga Kemuliaan Solawat Ini Seperti Itu Adalah Tawasul Kita Lanjutkan Kama Kala Shaykhuna Abdullah Zaini Atimawiyu Ghafar Allahu Lahu Warahimahu Sebagaimana Keterangan Yang Telah Dituturkan Yang Telah Dikatakan Oleh Syekhuna Abdullah Zaini Temak Semoga Allah Mengampuni Dan Merahmatinya Wa qaulal Allamatu As-subki Rahimahullahu Nafa'ana Bi'a Ulumihi Dan Berkatalah Al-Allamah Orang yang Sangat Alim Ia Imam As-subki Rahimahullahu Nafa'ana Bi'i Bi'a Ulumihi Yahsunut Tawasulu Bin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Waila Rabbihi Sungguh Bagus Melakukan Tawasul Dengan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Menghadap Kepada Tuhannya Kepada Allah Wa jawaz Zalika Wahusnuhu Minal Umur Il Ma'lumati Likul Lidhi Dinin Adapun Hukum Kepulian Atau Keabsahan Daripada Melakukan Tawasul Ini Dan Juga Nilai Baik Dari Tawasul Ini Merupakan Perkara Yang Sudah Maklum Yang Sudah Familiar Yang Sudah Diketahui Bagi Orang Yang Memiliki Agama Yang Kuat Al Ma'rufati Min Fi'lil Ambiya Iwal Mursalina Wasiyah Risalah Fis Salihina Wal Ulama Iwal Awami Minal Muslimina Dan Hal Ini Atau Tawasul Ini Juga Merupakan Diantara Perkara Yang Sudah Familiar Yang Sudah Dikenal Merupakan Bagian Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Para Nabi Para Rasul Dan Juga Bagian Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Para Ulama Salaf Soleh Dan Juga Orang Orang Yang Alim Serta Orang Orang Awam Dari Kaum Muslimin Walam Yungkir Hu Ahadun Minas Salafi Wal Kholafi Min Ahlil Adiyani Dan Sama Sekali Tidak Ada Satupun Orang Baik Dari Kolongan Ulama Salaf Dan Kolongan Ulama Kholaf Mereka Yang Merupakan Orang Orang Ahli Agama Dengan Kekuatan Iman Yang Kuat Sama Sekali Tidak Ada Yang Mengingkari Tentang Melakukan Tawassul Dan Sama Sekali Tidak Terdengar Satupun Orang Sepanjang Masa Ini Yang Mengingkari Tentang Melakukan Tawassul Kecuali Satu Ibn Taymiyah Sesungguhnya Ibn Taymiyah Ini Mengingkari Tawassul Dan Keingkarannya Terhadap Tawassul Ini Adalah Suatu Pendapat Suatu Fatwanya Yang Sama Sekali Tidak Pernah Dikatakan Atau Difatwakan Oleh Orang Alim Sebelumnya Jadi Dia Tiba-tiba Seperti Itu Dan Bahkan Sudah Banyak Kitab-kitab Yang Ditulis Oleh Banyak Para Ulama Ulama Yang Agung Dari Kolongan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Yang Menerangkan Tentang Hukum Bolehnya Tawassul Tawassul Itu Sah Untuk Dilakukan Yang Mana Kitab-kitab Tersebut Telah Menyuguhkan Pembahasan Keterangan Yang Begitu Luas Disertai Dengan Dalil-dalil Dari Nas Baiklah Saya Bacakan Makna Jawanya Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bayanut Tawassuli Utawikiku Bab Nerangake Ing Dalam Tawassul I'lam I'lam Mengerti Soposiro Annet Tawassula In Stuni Tawassul Bin Nabi Kelawankan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallama Waghairi Lan Lian In Jeng Nabi Min Al Ambiya Is Saking Biro Biro Nabi Wal Awliya Lan Biro Biro Wali Wa Alis Salah Lan Wongkang And Kesalehan Iku Jai Zun Wenang Bal Mandubun Balik Den Sunnah Hake Waw Utawitawassul Iku Bi Maknat Du'ai Kelawan Maknon Dunguh Wasuali Lantek Senyumun Min Allah Ta'ala Saking Allah Ta'ala Bijahihim Kelawan Sebab Pangkate An Nabi Wa Gairihi Min Al Ambiya Wal Awliya Wa Aris Salah Ladehing Dalam Ngarusani Allah Wata Wajuhilan Madab Ilahi Maring Allah Bi Hurmatihim Kelawan Sebab Atau Kelawan Lantaran Kamul Yani An Nabi Wa Gairihi Indah Weng Dalam Ngarusani Kanus Ndaw Hake In Mas Sopo Syekhuna Syekh Kito Rupani Syekh Abdullah Zain Ad Dimawiyu Ghafara Muka Muka Paring Abura Sopo Allahu Allah Lahu Maring Syekhuna Abdullah Zain Ad Dimawiyu War Rahimah Lan Mukam Muka Melasi Sopo Allah In Syekh Abdullah Zain Ad Dimawiyu Wa Kola Land Dawa Sopo Allah Matu Angkang Banget Alimi Sopo Allahu Allah Wana Fa'ana Lan Muka Muka Paring Manfaat Sopo Allah In Kitab Bi Ulum Hike Lawan Sebab Biro Ilmu Niseh Atau Imam As Subuki Dawuh In Yahsun Tawas Sulu Yahsun Bagus Apa Tawas Sulu Gawi Tawas Sulu Gawi Lantaran Bin Nabi Kelawan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ila Rabbihi Maring Pengeranin Nabi Wajawaz Zalika Utawi Wenange Mengkuno Mengkuno Attawas Sulu Bin Nabihi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ila Rabbihi Wahus Nuh Lan Bagus Zalik Iku Minal Umuri Setengah Saking Piro Piro Perkoro Al Ma'lumat Ikang Den Warwi Likul Lidh Dinin Ketue Saben Saben Wengkang Andwani Agomo Ikang Jecek Iman Ikang Jecek Al Ma'lufati Ikang Tenwarwi Min Fi'lil Ambiya I Saking Penggawin Nabi Wal Mursalina Lan Poro Rasul Wasyari Wasyari Salafi Lan Biro Biro Lakuni Poro Ulama Salaf As-Soleh Hina Gang Soleh Soleh Kabih Wal Ulama Ilan Biro Biro Alim Wal Awami Lan Umum Minal Muslimina Setengah Saking Kaum Muslimin Wal Am Yungkir Hu Lan Orang Ngingkari Ing Tawassul Sopo Ahad Dun Wong Swiji Min As-Salafi Saking Ulama Salaf Wal Kholaf Lan Ulama Kholaf Min Ahlil Adiyani Bayani Saking Wongkang Ahli Biro 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 Agom Walas Zami Alan Nora Ngerungu Sopo Ahad Bihi Kelawan Inkar Fi Zaman In Dalam Zaman In Dalam Mongso Minal Azmani Saking Biro Biro Mongso Illa Ibna Taymiyata Kejopo Ing Ibnu Taymiyata Fa Innahu Mengkos Duhun Ibnu Taymiyata Iku Angkaruhu Ngingkari Sopo Ibnu Taymiyata Tawasul Wa Inkaruhu Tawingkari Ibnu Taymiyata Lid Tawasul Iku Kowlun Kowl Sici Lam Yakul Hukang Durung Pernah Dahu Hage In Kowl Sopo Alimun Wang Alim Sici Qob Lahu In Dalam Sak Durung Ibnu Taymiyata Wakud Allah Falan Teman Teman Nus Nganggit Sopo Kathirun Wang Akeh Min Ajilla Ilang Min Ajilla Ya Ulama Ahli Sunnah Di Wal Jama'at Setengah Saking Agung Agung Poro Alimi Golongan Pantan Ahli Sunnah Wal Jama'at Di Jawa Zidhalika Dalam Terang Warnangi Mengkuno Mengkuno Tawasul Nganggit Kutuban Yang Piro Piro Kitab Mustaqill Latan Kang Dewi Wabas Satulan Podon Jembar Sopo Ulama Akeh Ajilla Ulama Ahli Sunnah Wal Jama'at Fihain Dalam Kutub Adilatan Yang Biro Biro Dalil Naseh Allahu Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Semoga Barakah Dan Semoga Dikarun Ya Istiqamah Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad B Alhamdulillah Terima kasih.